Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai pada waktu ini Allah masih berikan kita nikmat yang sangat banyak Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus Saling berwasiat dalam kebenaran Demikian pula saling berwasiat untuk kesabaran Ini merupakan nikmat besar dari Allah SWT Yang sepantasnya kita syukuri Supaya kiranya Allah SWT melanggengkan nikmat yang ada pada diri kita Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya Dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Bersemangat mempelajari agama Islam Bersemangat mempelajari sunnah Nabi Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya Serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Tak bosan-bosan kita mengatakan Bahwasannya Materi kita Adalah materi Yang sangat urgen Materi yang sangat penting Untuk kita ketahui Ya Bukan hanya Masyarakat awam Ya Semua lini manusia Semua level manusia Membutuhkan materi ini Ya Baik dia itu seorang guru Seorang ustad Seorang pengajar Ya Bahkan orang awam Tentunya yang lebih utama Untuk mengetahui materi ini Memperdalam materi ini Karena dia berkaitan tentang fondasi Di dalam agama kita Ya Layaknya bangunan Apabila dibangun di atas fondasi yang kuat Maka Bangunan yang ada di atasnya Dindingnya Atapnya Dan seterusnya akan menjadi kuat dan kokoh Namun apabila dibangun di atas fondasi yang rapuh Maka sulit kiranya untuk membangun Bangunan yang baik dan kokoh Demikian pula lah Materi Tauhid Pembahasan tentang Tauhid Merupakan fondasi Landasan seseorang dalam Dalam beragama Ya Ketika Tauhidnya benar Lurus Maka Dia akan lurus dalam beragama Amalannya akan diterima oleh Allah SWT Namun apabila Apabila Tauhidnya Kerapos lemah Ya Maka amalan Sebanyak apapun Itu tidak akan diterima oleh Allah SWT Ya Tentunya materi ini Materi yang Sangat penting dan Banyak cabang-cabangnya Ya Tidak Sedikit waktu yang Kita butuhkan untuk Mempelajarinya Namun kita terus berusaha Ya Semoga Usaha kita Dihitung oleh Allah SWT Sebagai amal ibadah Ya Karena tujuan kita Agar kita bisa Menyelamatkan diri kita Ya Dari azab Allah SWT Kaum muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Pembahasan kita pada Kesempatan kali ini Sebagaimana dituliskan oleh penulis Suatu bab Yang menjelaskan tentang Sebab Kekufuran Bani Adam Dan meninggalkan Agama mereka Adalah Sikap gulu Kepada orang-orang Soleh Ya Sikap gulu Kepada orang-orang Soleh Ini adalah Salah satu Sebab Ya Yang bisa menjerunguskan Bani Adam Ya Di dalam lembah Kekufuran Ya Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentunya pembahasan ini Sangat penting kita Ya Ketahui Kita dalami Karena kalau kita melihat Ya Di lapangan Di masyarakat Itu sangat banyak Praktek-praktek Ya Yang Ya Condong kepada Ya Perbuatan Perbuatan Sikap gulu Artinya Sikap yang Berlebih-lebihan Ya Berlebih-lebihan Ya Yang Tentunya Tidak Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Ya Jadi Orang-orang Soleh Tentunya Mereka Adalah Manusia Biasa Ya Baik Ketika mereka Hidup Ataupun Sudah Meninggal Mereka Manusia Biasa Kita Menghormati Mereka Kita Mencintai Mereka Namun Tidak Boleh Kita Berlebihan Ya Nanti Akan Kita Sebutkan Bagaimana Bentuk Berlebihan Kepada Orang-orang Soleh Tersebut Yang Bisa Menjerumuskan Kepada Kekufuran Atau Kepada Kesirikan Namun Yang Perlu Kita Ketahui Di awal Ini Bahwasannya Orang-orang Soleh Ya Kita Mencintai Mereka Ya Kita Menghormati Mereka Ya Tentunya Cinta Kita Atas Dasar Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mencintai Mereka Karena Mereka Ya Orang-orang Soleh Orang-orang Yang dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang-orang Yang senantiasa Ya Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Dan Dan Meninggalkan Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mencintai Mereka Karena Itu Ya Kita Menghormati Mereka Dan Seterusnya Namun Jangan Sampai Sikap Kita Mengkultuskan Mereka Mengangkat Mereka Di Atas Ya Martabat Yang Telah Digariskan Ya Di dalam Syariat Ini Ya Bahwasannya Mereka Adalah Manusia Biasa Kita Akan Bacakan Dalil Yang Pertama Yang Dibawakan Oleh Penulis Di Dalam Surat An-Nisa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ya Ahlal Kitab La Taglu Fi Dinikum Ya Allah Menyeru Di Dalam Ayat Ini Orang-orang Ahlul Kitab Yang Dimaksud Ahlul Kitab Yaitu Kaum Yang Menerima Kitab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Turun Kepada Mereka Kitab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Mereka Al-Yahud Wa Nasarah Yahudi Dan Nasarah Allah Menyeru Di Dalam Ayat Ini Ya Ahlal Kitab La Taglu Fi Dinikum Wahai Ahlu Kitab Jangan Kalian Berlebih Lebihan Di Dalam Agama Kalian Ya Walaupun Tentunya Disini Ayat Ini Ditujukan Kepada Mereka Ahlul Kitab Ya Tentunya Ini Menjadi Peringatan Juga Bagi Kita Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Kita Tidak Berlebihan Ya Di Dalam Beragama Juga Ya Sebagaimana Telah Dicebutkan Dicebutkan Oleh Para Ulama Nasara Mereka Berlebihan Terhadap Isa Mereka Mengatakan Bahasanya Isa Ini adalah Anak Allah Dan Seterusnya Demikian Pula Orang-orang Yahudi Mengatakan Bahasanya Uzair Adalah Ibnullah Anak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Disinilah Letak Berlebihan Mereka Terhadap Orang-orang Salih Kita Mengetahui Bahasanya Nabi Isa Demikian Pula Uzair Adalah Orang-orang Salih Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Akan Tetapi Kesolehan Mereka Ketakwaan Mereka Kedekatan Mereka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dengan Langsung Itu Kita Mengangkat Mereka Kemertabat Yang Di luar Batas Syariat Ya Yang Benar Kita Mengatakan Bahwasannya Isa Itu Adalah Abdullah Wa Rasuluh Ya Isa Adalah Hamba Allah Ya Layaknya Manusia Yang Lain Hamba Allah Namun Di satu Waktu Dia Juga Adalah Utusan Allah Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kita Tidak Mengangkat Sampai Kederajat Ketuhanan Kita Juga Tidak Merendahkannya Sebagaimana Manusia Biasa Pada Dirinya Ada Kerasulan Namun Pada Dirinya Ada Sikap Ataupun Kedudukan Manusia Biasa Inilah Inilah Dia Disebut Wasat Pertengahan Agama Kita Adalah Agama Yang Pertengahan Wa Kadhalika Ja'alnakum Ummata Wasata Allah Subhanahu Tidak Katakan Kita Bahasanya Kami Telah Jadikan Kalian Umat Wasata Umat Yang Pertengahan Ya Tidak Condong Ke Kanan Demikian Pula Tidak Condong Ke Kiri Tidak Berlebi Lebihan Ya Tidak Juga Menyipilikan Akan Tetapi Di Tengah Ya Keyakinan Kita Kau Muslimin Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bahasanya Isa Itu Adalah Abdullah Rasuluh Ya Hamba Allah Sekaligus Juga Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Meremehkannya Karena Ia Adalah Seorang Rasul Namun Kita Juga Tidak Mengangkat Derajatnya Karena Dia Juga Hanyalah Manusia Biasa Ya Demikian Pula Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kita Tidak Boleh Mengangkatnya Kederajat Ketuhanan Ya Kita Mengetahui Bahasa Nabi Kita Adalah Orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Orang Orang Bertaqwa Turun Kepadanya Wahyu Namun Kita Juga Harus Ingat Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Hamba Allah Ya Manusia Seperti Manusia Yang Lain Akan Tetapi Turun Kepadanya Wahyu Ya Beliau Adalah Rasul Allah Sallallahu Rasul Allah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Tidak Menyepelekannya Karena Ia Adalah Seorang Rasul Namun Juga Kita Tidak Mengangkatnya Karena Ia Adalah Seorang Manusia Biasa Seperti Manusia Pada Umumnya Kau Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimulai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di dalam Surah An-Nisa Ini Allah Menyeru Memperingati Mereka Ahlul Kitab Agar Mereka Tidak Berbuat Berlebihan Di dalam Agama Mereka Seperti Ucapan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Yang Juga An-Allah Itu Adalah Ucapan Yang Berlebihan Adapun Yang Benar Adalah Nabi Isa Itu Adalah Hamba Allah Sekaligus Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Yang Mabadu Kau Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimuliakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Salam TV Dimana Berada Kembali Kita Melanjutkan Kajian Kita Di dalam Syarah Kitab Tauhid Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Berkaitan Tentang Sikap Guluh Kepada Orang-orang Soleh Guluh Itu Artinya Berlebih Lebihan Tidak Diperbolehkan Kita Berlebih Lebihan Terhadap Orang Soleh Tentunya Kita Telah Mengetahui Bahwasannya Yang namanya Berlebih Lebihan Itu Pasti Tidak Baik Di dalam Segala Hal Tidak Baik Untuk Urusan Dunia Saja Misalnya Berlebih Lebihan Dalam Mengkonsumsi Makanan Itu Tidak Baik Berlebihan Dalam Tidur Juga Tidak Baik Demikian Pula Kita Dalam Beragama Tidak Boleh Kita Berlebih Lebihan Tetapi Pertengahan Wasat Pertengahan Disebutkan Di dalam Riwayat Ada Beberapa Sahabat Nabi Datang Ke rumah Nabi Nabi Maka Para sahabat Ini Mendengar Bagaimana Ibadah Nabi Maka Mereka Pun Mengatakan Kalau Demikian Aku Akan Berpuasa Setiap Hari Aku Tidak Mau Berbuka Yang Lain Mengatakan Kalau Demikian Aku Akan Solat Malam Setiap Malam Tidak Tidur Dan Yang Lain Mengatakan Kalau Begitu Saya Tidak Akan Menikahi Seorang Wanita Supaya Saya Bisa Fokus Beribadah Ini Adalah Semangat Yang Berlebihan Dari Para Sahabat Maka Tadkala Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Mendengar Ucapan Mereka Ini Lantas Nabi Pun Tidak Menyukainya Marah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Mengatakan Sesungguhnya Nabi Itu Berpuasa Kemudian Berbuka Tidak Berpuasa Setiap Hari Ada Pada Hari Itu Berpuasa Kemudian Setelahnya Berbuka Kemudian Nabi Nabi Juga Solat Malam Namun Ada juga Waktunya Untuk Tidur Dan Nabi Sallallahu Jadi Bukanlah Suatu Timbangan Itu Semangat Saja Dalam Beramal Akan Tetapi Bagaimana Amalan Itu Sesuai Koridor Sesuai Dengan Petunjuk Yang Diarahkan Di dalam Al-Quran Ataupun Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Contohnya Kisah Yang telah Kita Sebutkan Tadi Mereka Ingin Melakukan Amalan Amalan Yang Besar Yang Dilandasi Dengan Semangat Akan Tetapi Apabila Menyelesihi Perintah Nabi Maka Itu Tidak Disukai Kaum Muslimin Yang Dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Bab ini Kita Berbicara Mengenai Sikap Gulu Kepada Orang-orang Soleh Sikap Gulu Kepada Orang-orang Yang Soleh Itu Tidak Dibenarkan Sikap Kita Adalah Sikap Yang Pertengahan Kalau Kita Menjumpai Orang-orang Yang Salih Maksudnya Orang-orang Yang Melaksanakan Perintah Allah Orang-orang Yang Bertakwa Kita Mencintai Mereka Sikap Kita Mencintai Mereka Kemudian Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Dan Seterusnya Yang Dia Tidak Ada Sikap Berlebihan Kita Kita Akan Baca Dalil Yang Berikut Mereka 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 Mengatakan Jangan Kalian Tinggalkan Tuhan Tuhan Kalian Jangan Kalian Tinggalkan Wadda Jangan Juga Suwa Wala Yagus Demikian Pula Ya Dan Nas Ini Adalah Nama-nama Orang-orang Soleh Terdahulu Ya Ya Mengatakan Dan Mentafsirkan Firman Allah Subhanahuwattal Di dalam surah Nuh Tadi Bahwasannya Nama-nama Tadi Itu Adalah Nama-nama Orang Soleh Di Zaman Nabi Nuh Ya Tadkala Orang-orang Soleh Ini Meninggal Dunia Datang Datang Syeton Membisikkan Kepada Orang-orang Pada Zaman Itu Agar Kiranya Mereka Mendirikan Semacam Bangunan Ataupun Gambar-gambar Di tempat Yang mana Mereka Biasa Duduk Ya Orang-orang Soleh Duduk Tadi Ya Syeton Membisikkan Agar Kiranya Ada Di Sana Semacam Bangunan Hatta Tidak dimanakan membuat gambar, membuat patung. Yang kita maksud patung yang bernyawa. Jadi disini letak berlebih-lebihan mereka. Pada awalnya mereka membangun, membuat gambar tadi itu, tidak ada niat untuk mengibadahi patung tadi. Pada awalnya demikian. Akan tetapi, zaman terus berganti, pelaku sejarah juga telah tiada, datang orang-orang baru yang tidak mengetahui sebab kenapa dibangun itu, terakhir mereka pun berprasangka bahwasannya, tidaklah mungkin bangunan ini dibangun sia-sia, akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung tadi. Jadi ini yang kita katakan tadi bahwasannya, sikap bulu itu bisa mengantarkan, bisa jadi perantara, ya kesirikan. Disitu di. Kau muslimin yang dirahmati dan dimilihkan oleh Allah SWT, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, kita cintai mereka. akan tetapi ada koridernya. Tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh kita mengkultuskan mereka, mengangkat mereka di atas mertabat yang mereka telah gariskan di dalam syariat ini, telah digariskan di dalam syariat ini. Tidak dibenarkan. Karena itu bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kubangan kesirikan. Kemudian kita bacakan yang berikutnya, Qala Ibn Al-Qayyim. Ya Ibn Al-Qayyim mengatakan, rahimahullah, Qala ghairu ahidin minas salaf. Telah berkata, lebih dari satu, dari salaf, Ya ketika mentafsirkan firman Allah SWT di dalam surat Nuh tadi, Ibn Al-Qayyim mengatakan, tatkala mereka meninggal dunia mati, orang-orang soleh tadi, mereka pun beriktikab di sekitar kuburan mereka. Di sekitar kuburan orang-orang soleh tadi. Kemudian mereka pun menggambar orang-orang soleh tadi. Di tempat mereka, ataupun di pekuburan mereka. Kemudian berjalan waktu zaman terus berganti, terakhir, patung-patung tadi, gambar-gambar tadi, itu di ibadah Islam Allah SWT. Mereka berbuat syirik kepada Allah SWT. Awalnya, hal yang biasa mungkin, yang lumrah, hanya sekedar menggambar, membuat patung, tidak ada sedikitpun niat untuk beribadah kepada patung tersebut. Tetapi, syaitan terus bermain, terus membisikkan. Ya tidak mungkin, bangunan ini dibangun demikian saja, tanpa tujuan. Terus syaitan memberikan bisikan-bisikan. Ya, demikian pula ilmu. Terus, ya, dilupakan sedikit orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli sejarah, yang mengetahui sebab, ya dibangun suatu tempat terakhir, tempat tersebut menjadi tempat kesirikan. Ini yang dilarang di dalam syariat kita. Ya, sehingga syariat kita menutup semua pintu-pintu, yang bisa, ya, mengantarkan seseorang itu ke dalam, kubangan kesirikan. Oleh karena dilarang, kuburan itu dibangun di atasnya, bangunan, ya tidak boleh, ya disemen, tidak boleh diberikan lampu, ya, khusus. Ya, tidak dibenarkan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan, untuk menutup pintu kesirikan. Untuk menutup pintu, ya, berbuat berlebih-lebihan. Gulu. Ya, yang mana semua itu mengantarkan pelakunya ke dalam, kesirikan, dan tentunya kesirikan adalah dosa besar, yang paling besar. Yang apabila pelakunya meninggal, tidak dalam keadaan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diancam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perkara yang besar. Ya, perkara yang besar, yang masih tersebar, di kalangan kaum muslimin. Ya, berbuat berlebih-lebihan, kepada orang-orang soleh. Ya, baik orang solehnya itu masih hidup, ataupun, ya, sudah meninggal. Ketika masih hidup, mereka berlebih-lebihan, mengambil, ya, sisa minuman untuk mencari keberkahan. Tidak ada. Sampai ia mencium kakinya, ya, ataupun bertanya kepadanya hal-hal yang sifatnya gaib, ya, tidak bisa. Ya, mereka adalah manusia biasa. Ya, cara kita memuliakan mereka, dengan kita mencintai mereka, ya, menghormati mereka, ya, kalau kita ingin doakan mereka, kita doakan mereka, supaya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula, sebagian yang lain, berlebihan, setelah mereka sudah meninggal dunia, sampai mereka pun datang ke kuburannya, membangun kuburannya, ya, beribadah di sana, lebih nyaman, ya, beribadah di sana, lebih nyaman membaca Al-Quran di sana, dibandingkan di masjid, ataupun di rumah. Maka yang demikian ini, tidaklah dibenarkan di dalam syariat kita. Insya Allah kan kita sambung pembahasan ini, setelah jadah berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du, khaw muslimin, para pemirsa salam tipi, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, masih di dalam pembahasan syarah kitabu ta'ahid, yang tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu, salah satu sebab, yang bisa menjermuskan ke dalam kukuhuran, yaitu sikap gulu, ya, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Setelah kita bacakan tadi, beberapa dalil, ya, yang dibawakan oleh penulis, yang pertama tadi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Nisa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, memperingatkan orang-orang ahlul kitab, dari sikap berlebihan, ya, kemudian yang berikutnya, kita bawakan juga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Nuh, yang mana, ucapan mereka, agar tidak meninggalkan, sesembahan-sesembahan mereka, ya, kemudian, kita bawakan, ya, ya, riwayat yang mentafsirkan ayat ini, bahwasannya, ayat tersebut, ataupun nama-nama, Tuhan-Tuhan tersebut, ya, itu adalah nama-nama, orang-orang soleh, pada waktu terdahulu, ya, orang-orang soleh, pada zaman, ya, pada zaman Nabi Nuh, ya, sebagaimana kita ketahui, perbuatan kesyirikan, di muka bumi ini, itu pertama kali dilakukan, di zaman Nabi Nuh, kesyirikan, ya, menduakan, Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam peribadatan, itu pertama kali terjadi, di zaman Nabi Nuh, alaih salam, tidak ada sebelumnya, ya, tidak ada sebelumnya, perbuatan kesyirikan, ya, kau muslimin, yang dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita sebutkan tadi, bahwasannya, perbuatan gulu ini, sikap gulu, berlebihan-lebihan, ini adalah perbuatan yang tercelah, di dalam agama kita, ya, perbuatan yang tercelah, ya, demikian pula, perbuatan yang meremehkan juga tercelah, akan tetapi yang tepat, yang benar adalah, pertengahan, wasat, ya, tidak berlebihan, tidak juga menyempilikan, ya, pertengahan di dalam segala hal, ya, sikap yang terbaik itu adalah, sikap pertengahan, ya, seperti misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala, mengaduh gerahkan kepada kita akal, ya, sebagian orang, itu, terlalu mengagungkan akal, ya, sehingga, akal ini diletakkan di depan, ya, kemudian datang setelahnya, Al-Quran dan sunnah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jadi mereka mengembalikan segala sesuatu itu kepada akal, ketika tidak sesuai, ajaran itu dengan akal, mereka tinggalkan, walaupun ada nas dari Al-Quran ataupun sunnah yang, yang memerintahkannya, akan tetapi ketika mereka, olah dengan akal mereka tidak sesuai, maka mereka tinggalkan, ya, mereka menjadikan akal mereka ini adalah hakim, ya, sebagian yang lain mereka meremehkan akal, ya, tidak mau memakai akal, ya, menyepelekan akal, ya, ini juga tidak dibenarkan, maka yang benar, akal yang Allah nugerahkan ini adalah wasilah, untuk kita bisa memahami syariat, ya, akal yang Allah berikan ini, wasilah, perantara untuk kita memahami Al-Quran, dan hadis, ia tidak terletak di depan akan, tetapi dia, satu langkah di belakang syariat, di belakang Al-Quran ataupun sunnah, ya, dia tidak juga kita remehkan, tidak kita gunakan sama sekali, tidak, ya, akan tetapi dia di tengah, ya, demikianlah, di dalam segala hal, ya, sikap pertengahan adalah sikap yang terbaik, ya, adapun sikap gulu, berlebihan ini adalah sikap yang, yang tercelah, ya, kemudian penulis, membawakan dalil yang berikutnya, wa'an Umar radiyallahu an, ana Rasulullah s.a.w.a. kal, la tuturuni kama atrat, kama atratin nasara ibna Maryam, ya innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, jangan kalian, berbuat gulu, kepada aku, kata Nabi s.a.w.a. ya, layaknya telah berbuat gulu, orang-orang nasara kepada, Isa ibna Maryam, ya, jadi Nabi, melarang, seorang muslim, ya, di dalam hadis ini tentunya, melarang sahabat pada waktu itu, la tuturuni, kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berbuat gulu, kepada aku, ya, yang masuk di dalam itra' di sini, memuji Nabi, dengan ucapan, ya, yang berlebihan, ya, layaknya nasara telah, mengucapkan ucapan yang berlebihan, kepada Isa ibna Maryam, ya, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku ini, kata Nabi s.a.w.a.w.a. ya, hamba biasa, ucapkanlah, abdullahi wa rasuluh, ucapkanlah terhadap diriku, abdullahi, hamba Allah, dan rasul Allah, ya, ini adalah sikap pertengahan itu, ya, tidak kita mengangkat Nabi, s.a.w.a.w.a.w. sampai ke derajat ketuhanan, ya, sehingga seseorang bisa berdoa kepadanya, meminta kepadanya, ya, menisbatkan ilahi ya ketuhanan kepadanya, tidak, ya, tidak juga meremehkannya, dalam artian tidak mau mendengar perintahnya, ya, tidak mengikuti sunnahnya, ini meremehkan, ya, yang benar adalah sikap pertengahan, sikap kita kepada Nabi, yaitu kita, memuliakannya, ya, mendengar perintahnya, mentaatinya, namun juga, tidak mengangkat ke derajat ketuhanan, ya, sampai kita meminta kepada Nabi, itu juga tidak dibenarkan, ya, kaum muslimin, yang dirahmati oleh Allah s.w.t. jadi di dalam hadis ini, nabi tegaskan, agar tidak memuji nabi, dengan pujian-pujian yang berlebihan, ya, layaknya mereka, nasara, telah memuji, Isa Ibn Maryam, dengan pujian yang, yang berlebihan, ya, jadi, tidak selamanya pujian itu, benar, ya, bukan berarti, terkala kita melihat orang, memuji, memuji, ya, langsung, Masya Allah, ya, senantiasa memuji, kita lihat apa, yang dipuji itu, ya, kalau sampai kepada derajat, mengkultuskan, ya, mengangkat derajat, sampai ke derajat ketuhanan, maka ini pujian yang tercelah, ya, pujian yang tercelah, ya, kita memuji nabi juga, ada, panduannya, ada koridernya, tidak boleh berlebihan, demikian pula kita memuji, orang lain, ya, siapapun itu, ya, pujilah dia, sesuai dengan kadarnya, ya, tidak boleh, berlebihan di dalam memuji, ya, karena telah kita sebutkan tadi, bahwasannya, berlebihan itu, sikap yang tercelah, ya, tetapi yang tepat adalah sikap yang, yang pertengahan, ya, jadi kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku, ya, dengan pujian yang berlebihan, ayatnya Nasara telah memuji Isa, dengan pujian yang, yang berlebihan, akan tetapi, ucapkanlah, abadullahi wa rasuluh, ya, bahwasannya Nabi itu adalah hamba Allah, ya, kalau dia udah hamba Allah, tidak boleh kita, angkat ke derajat ketuhanan, ya, demikian pula Nabi adalah Rasulullah, karena beliau adalah Rasulullah, maka, perkataannya tidak sama dengan perkataan orang biasa, perkataannya itu harus kita dengar, harus kita ikuti, ya, kemudian yang berikutnya, dalil yang dibawakan oleh penulis, kata Nabi SAW, jangan sampai kalian berbuat berlebih-lebihan, berbuat gulu, ya, fa'innama ahlaka mangkana qablakum al-gulu, sungguh, orang-orang sebelum kalian itu, hancur gara-gara sikap gulu, ya, orang-orang, umat-umat sebelum kita, mereka itu, hancur binasa gara-gara, sikap gulu ini, oleh karena tadi kita katakan bahwasannya, kebanyakan kesirikan itu, yang tersebar di masyarakat, faktornya itu sikap gulu, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh, ya, sehingga mereka pun, ya, mengkultuskan, ketika dia hidup sampai mati pun dikultuskan juga, sehingga dibangun, ya, di pekuburannya itu bangunan yang besar, mereka datang ke sana, rombongan, ya, berdoa di sana, istigosa di sana, ya, mereka bermalam di sana, dan seterusnya, ini sikap gulu, ya, mungkin di dalam hati mereka tidak ada niat untuk berbuat syirik, ya, tetapi, perbuatan mereka itu, sangat rentan, bisa mengantarkan, kepada, kubangan kesirikan, ya, jadi Nabi kita telah melarangnya, iya kumwal gulu, ya, hati-hati kalian, jangan sampai berbuat gulu, kata Nabi SAW, ya, tinggalkan berbuat, berlebih-lebihan, ya, karena sudah teruji, orang-orang terdahulu, itu binasa, gara-gara berbuat, berlebih-lebihan, ya, tidak pada koridor pertengahan, ya, seperti tadi masalah akal, ya, ketika orang berlebihan di dalam, ya, menggunakan akalnya, memanfaatkan akalnya, dia akan sesat, dia akan binasa, ya, berapa banyak orang yang mengingkari azab kubur, ya, mengingkari malaikat, karena mereka berusaha memikirkan dengan akal kepala mereka, tidak mungkin terjadi hal ini, bagaimana mungkin ada, yang namanya azab kubur, mereka kesampingkan wahyu, mereka kesampingkan hadis Nabi SAW, mereka kedepankan akal mereka, sehingga terakhir mereka pun mengingkari itu semua, karena apa? Mereka berlebihan di dalam menggunakan akalnya, ya, ini bisa terjadi, binasa, orang yang berlebihan itu akan binasa, celaka, baik di dunia, ataupun di akhirat, ya, oleh karenanya, Nabi telah jelaskan, bersikaplah pertengahan, ya, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan, akan tetapi, pertengahan. Kemudian, wali muslim, anna bin Mas'udin, anna rasulullah s.a.w. 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 halakal mutanatti'un, kala thalafan, ya, dari Ibn Mas'ud, ya, bahasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda suatu ketika, halakal mutanatti'un, binasa, orang-orang yang berlebihan, Nabi ucapkan ini tiga kali, Nabi ulangi, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebihan, celaka orang-orang yang berlebihan, ya, jadi, ini adalah doa laknat dari Nabi, ya, bahasanya akan celaka, akan binasa, orang-orang, yang berbuat, berlebih-lebihan, keluar dari koridor yang telah ditetapkan di dalam syariat kita. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. yang sunantiasa, mengamalkan ajaran Islam ini, ya, dengan, ya, sikap yang pertengahan, tidak berlebihan. Agar kita kiranya masuk di dalam golongan orang-orang yang berada di dalam umat yang wasat, yang pertengahan. Demikian kiranya, yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, waakhiru dakwana, anilhamdulillahi rabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!